Halo teman-teman, sekarang saya akan masuk jaga ke anjungan, di dalam masih ada molim 3 dan kemarin ada suatu masalah sedikit, tapi dia bisa menyelesaikannya, kita akan tanya ada masalah apa What's up everybody, kembali lagi bersama Upvirus disini, saya senang sekali menyapa anda yang tersenyum disana dengan hati yang ceria dan wajah yang sumring Halo, siang ter Yes, sir, siang, selamat siang Lagi jaga, Kak? Lagi jaga ini Ya, saya ngambil posisi Mau kemana nih? Mau belayar ke Korea Posisi di mana? Ini sebelah timur Taiwan sekarang Kita lagi jalan mau ke Korea Haluan 020 sekarang Kemarin saya dengar ada masalah dengan AIS ya? Oh iya benar itu, kemarin AIS itu bermasalah Karena dia tidak mau mendeteksi data kapal lain Jadi kapal lain tidak muncul di AIS? Tidak muncul di AIS, betul Padahal jaraknya deket banget Betul, betul itu Setelah ditanya kapal lain, dia hidup AISnya? Itu, saya tanya, dia nanya, ternyata hidup dia AIS Itu sering terjadi loh Kata rekan-rekan saya juga di Youtube Banyak yang nanya Gimana AIS kok tidak bisa mendeteksi gitu? Iya Tapi sekarang saya lihat bisa ini lagi, bisa mendeteksi lagi Jadi, sebenarnya saya juga kadang-kadang seperti itu Tapi saya biarkan, tapi ternyata Maulintirga punya solusi Jadi bagaimana tuh ceritanya? Ya, gini ceritanya Jadi untuk rekan-rekan sekalian semuanya Jadi tips untuk AIS yang tidak bisa terdereksi Untuk data kapal yang lain Kemarin permasalahannya itu Dia harus kita restart atau kita sebut matikan dulu Caranya gimana? Caranya seperti ini Ini AIS kita Kita awal kita Pencet tombol OFF Kita keluar password Usually password Every AIS Zero, zero, zero Biasanya Kosong-kosong 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 Terus habis kosong-kosong Selesai Kita pencet ENTER Terus kita power And OFF Sama-sama bareng sama Nah Oke AIS mati Kita tunggu Kisar Kurang lebih Hingga ada satu menit Baru kita power on lagi Dia akan install ulang Sama seperti Komputer restart ulang dia Oh iya iya Itu Katanya kalau AIS on off itu harus dimasukkan di logbook ya? Ya harus memang Tapi kalau ini Gak dimasukin gak ada masalah gitu? Memang Harus dimasukin logbook Terkecuali kalau AIS mati itu lebih dari 15 menit sir Jadi Kalau lebih dari 15 menit harus di Kita di logbook ya? Karena tercatat di sini ya? Betul Lalu sebentar gak tercatat ya? Gak tercatat sama sekali Hmm Kalau kita cuma restart Untuk Mematikan sesaat Tidak akan tercatat di AIS Itu saya denger Kalau orang di Ya orang-orang nakal gitu Kalau mau pencing Dimatiin AISnya ya? Mungkin 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 Karena saya gak pernah itu Gak pernah tinggal? Baru pernah Ah yang pernah Tapi itulah terkandekan Jadi Caranya seperti itu Kalau kita Punya masalah dengan AIS kita Tidak bisa terbaca Untuk kapal lain datanya Nah kita gunakan cara yang simple Simple sekali Seperti Mematikan hanya restart Tidak ada satu menit Kita on lagi Dia akan restart Dan Mengulang semua data Dan akan membaca Untuk kapal lain Ya Makanya juga ada? Ya sama-sama Oh ya? Tiga hari lagi lebaran kita ya? Ya Jadi kita hari seminal ID Gak Gak lebaran dirumah kah? Wah Untuk sekarang Lebaran dirumah Tidak sanggup kayaknya Nah ini sudah Berapa tahun nih gak lebaran dirumah Bang Toyop Hampir Lebih dari bang Toyop ini Ya Jadi gitu rekan-rekan Tipsnya Semoga bermanfaat Dan Minang Aydin Walf Aydin Dari Apioiris Untuk rekan semua Dan mohon maaf bagi keluarga Kita jadi bang Toyop lagi nih Oke See you next time Ciao